Nah Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang road trip aku ke Jawa Tengah dan Jogja Nah, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini buat ngedukung channel Youtubeku Terima kasih Jadi road trip ini sebenarnya aku mulai dari Jogja Cuman karena waktu itu aku start dari Jogja dan kembali ke Jogja Aku nggak sharing nih ke kalian tentang apa aja sih yang menarik di Jogja Nah, jadinya aku buat road tripnya itu dari Jakarta nih Jakarta ke Joglo Semar Supaya kalian lebih gampang untuk merencanakan liburan kalian Jadi, destinasi pertama untuk road trip kali ini adalah dari Jakarta ke Semarang Nah, untuk rinciannya akan aku sampaikan lewat video berikut Sesampingnya di Semarang ini, waktu itu aku langsung ke kota tua Aku belum pernah sih ke kota tua dan pertama kalinya aku kesana Aku suka dengan tempatnya unik, beda Terus, kalau kalian mau ke kota lama aku saranin dari pagi Soalnya kalau siang seperti kalian tahu sendiri Karena ini adalah tempat umum jadi lebih rame tuh kalau siang Dan juga karena ini lebih ke outdoor ya Jadi, akan lebih panas Semarang kan terkenal juga dengan panasnya Jadi, emang aku rekomendasiin dari pagi Nah, sesampainya di kota tua kalian bisa ke pasar antik yang juga ada di daerah itu Jadi, kalian keliling aja memang jalan kaki di daerah itu Terus, habis mengunjungi tempat tersebut dan berfoto-foto Kalian juga bisa ke Spiegel Bar & Bistro Yang ada di daerah situ juga Kenapa aku rekomendasiin itu? Yang pertama, karena bangunannya itu unik Jadi, emang bangunannya itu emang udah lama Terus, aku juga sempat nyobain ke restoran Javara Yang ada di belakang Spiegel Yang aku rasa juga cukup menarik ya Karena dia makanannya Indonesia Tapi kayak unik gitu loh menurut aku Yang kayak nasinya itu dari warnanya biru Karena dari bunga, talang Terus, makanannya pun enak Dan tempatnya dingin Karena ya kalian tahu kan dari luar kan panas nih Terus ada di tempat ber-AC Nah, itu enak tuh buat nongkrong atau mau makan lagi Nah, kurang lebih kalian bakal butuh waktu dari pagi sampai siang Kalau misalnya sore dan malam Aku saranin mungkin kalian memang bisa mencari jajanan malam Karena kan juga Semarang juga banyak tuh kulinerannya Terus, besoknya tuh kalian bisa pagi-pagi ke Lawang Sewu Kalau mau ngeliat Lawang Sewu nih Jadi, estimasi waktu kalian di Lawang Sewu itu kurang lebih dari pagi sampai siang Jadi, kalian bisa juga tuh coba kulineran Aku rekomendasikan ke Lumpia Baklin Karena emang enak Dan tempatnya pun juga bersih menurut aku Jadi, kalau ke Semarang menurut rutaku Aku tuh cuma butuh waktu 2 hari Maksimal nih ya, 2x24 jam Habis itu, destinasi berikutnya adalah ke Ambarawa Dari Semarang ke Ambarawa itu Waktu dan jaraknya aku lampirin di frame ini Di destinasi selanjutnya itu dari Semarang ke Ambarawa Nah, kalau di Ambarawa ini, kalian itu nggak butuh waktu lama Kalau menurut aku Karena ini rutaku, oke? Nah, kalau di Ambarawa Aku saranin kalian mampir ke museum kereta api Karena memang tempatnya unik Terus, kalau kalian pengen ngerasain Rasa naik kereta api jadul Itu kalian bisa lihat kan pagi-pagi Coba tanya informasi tentang kereta yang berangkat dari Ambarawa ke Semarang Nah, itu tuh PP kurang lebih 2 jam Jadi, selain kalian muterin museum itu Butuh waktu kurang lebih 1-2 jam Ada tambahan waktu 2 jam itu Buat kalian yang mau nyobain keretanya Nah, habis itu Kan nggak perlu waktu cukup lama nih di Ambarawa Aku langsung lanjut ke salah tiga di hari yang sama Setelah dari musim kereta api Nah, di salah tiga ini Kalau destinasinya tuh nggak terlalu banyak Cuman memang di sana kulinerannya ada beberapa Waktu itu, aku direkomendasiin sama teman Untuk ke Bumi Kayong buat makan siang Karena tempatnya cukup unik di salah tiga Kalau aku, pribadi aku Karena aku belum tahu tempat itu Aku nyobain makan sate sapi suruh Yang ada di pasar Menurutku itu enak Kalian bisa nyobain Terus, aku juga dapat rekomendasi dari teman Kalau ada ayam goreng Butoha Yang menjadi langganan Pak Ganjar Huberdur Jawa Tengah Bisa kalian cobain kalau kalian suka ayam goreng Nah, setelah itu kan nggak butuh waktu lama nih Dari Ambarawa ke salah tiga itu juga nggak terlalu jauh Terus, itu bisa langsung dilanjut ke Surakarta Jadi, kalian malamnya nginep di Surakarta Nah, Surakarta ini cukup banyak tempat yang bisa didatengin Contohnya, kalian bisa ke Keraton, Surakarta Aku ke situ start dari pagi dan sampai siang Sebenarnya nggak terlalu lama di sana Tempatnya itu nggak terlalu besar Dan nggak terlalu banyak untuk dieksplore Tapi tetap menurutku wajib dikunjungi sih Kalau kalian ke sana Aku direkomendasiin juga sama temen Buat ke Solo Tumurun Private Museum Dan katanya, aku harus registrasi secara online dulu Buat booking hari dan jam tertentu itu Yang kalian mau datengin kan Habis itu, di Surakarta Aku juga nyobain Serabi Notosuman Kalau kalian kesininya jadwalnya hari libur Aku saranin dari pagi Karena bisa-bisa kalian kehabisan Habis itu, aku juga nyobain bestik daging Pak Darmo Menurutku ini enak Cuman, apa ya Menurut taste lidahku itu enak Dan kalian harus paham ya Makanan Jawa Tengah itu cenderung agak manis Jadi bisa aja nih Apa yang aku bilang enak Belum tentu di kalian itu enak juga Nah, terus di Surakarta Kurang lebih itu semua yang aku kunjungin Dan aku dapat rekomendasi Sebenarnya masih banyak kulinerannya Kalian aku saranin Ngambil satu hari buat ke Karanganyar Nah, apa sih Grace yang ada di Karanganyar gitu kan Di Karanganyar itu Kalian bisa kendoro dongker Dia kayak kebun teh gitu Dan tempatnya lumayan bagus Terus kalian juga Terus aku dapat rekomendasi dari banyak temen Berarti ini sebenarnya harus datengin Di rumah Atsiri Katanya tuh unik Coba ya Aku cek ke kalian Apa aja sih yang ada di rumah Atsiri Nah, setelah kalian ke rumah Atsiri Itu kan butuh waktu seharian pulang pergi dari Surakarta Karanganyar, Surakarta Balik lagi di Surakarta Kalian bisa nginep Kenapa aku rekomendasiin kayak gini? Karena Pilihan penginapan di Surakarta itu Lebih banyak daripada kalian cari di Karanganyar Jadi aku rekomendasiin Kalian nginep di Surakarta Nah, habis dari Surakarta nih Destinasi selanjutnya adalah ke Jogja Sebenernya ya Jogja itu gak ada habisnya Apalagi aku tuh udah tinggal cukup lama disana ya Kayak ngeksplore segalanya Itu kayak sebanyak banget tempat bagusnya Dan bener-bener ada terus Cuman aku persingkat ke tempat yang menurutku Wajib banget kalian datengin Jadi Jogja itu kan terbagi dari beberapa daerah nih Misalnya kayak Utara dan Selatan Jadi aku kelompokin nih Misalnya hari pertama kalian mau eksplore di Jogja Utara Hari pertama Kalau kalian mau eksplore Jogja Utara Aku rekomendasiin kalian ke Merapi, Lafatur Karena selain bisa ngeliat gunung Merapi yang sangat cantik Kalian juga bisa naik jeep Terus kayak ada adventernya gitu loh sedikit Setelah itu Kalian bisa nyobain ke museum Merapi Yang gak jauh dari situ Setelah itu juga Ada lagi nih Museum yang kalian harus datengin Museum Ulen Tentalu Nah, museum ini itu Sebenernya museum private Bukan punya pemerintah Itulah kenapa menurutku Lebih terawat Bersih Dan kayak Bisa dapet banyak informasi Tempatnya bagus Dan kan kalian tau ya Di Jogja Utara itu Lebih dingin ya Daerah kali orang itu Jadi kayak adem aja Enak gitu loh Terus Habis itu biasanya Orang-orang Ke kopi klotok Jadi karena Makanannya yang deso Kadang orang-orang memang mencari ya Suasana kayak gitu Yang gak ada di kota-kota Itu juga Tepatnya nyaman Buat nongkrong Nah, setelah itu Kalian bisa nih Ke arah Kalian bisa nih Ke arah selatan Jogja Apa aja sih Grace yang ada Di selatan Jogja Jadi Kalian bisa Ke Malioboro Yang pertama Kalau Malioboro ini Sebenernya Dan menurutku Lebih enak Di ekspor Waktu malam Selain Karena lebih rame ya Ada juga orang yang main musik Terus gak panah Siangnya Kalian juga bisa tuh Ke keraton dulu Belanja batik dulu Terus bisa juga Kalian cobain tuh Cara membatik Yang menurutku Pas gitu loh Jadinya Kalian Spend waktu sehari Ke daerah Malioboro Itu bisa Semuanya itu Habis itu Kalau ke daerah selatan Aku saran juga Kalian Buat 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 Jalan-jalan Ke jalan Prawiro Taman Karena Disitu banyak banget Restor-restor yang menurutku unik Salah satunya Restoran yang paling Aku sukai adalah Mediterranean Kenapa aku suka Ya karena Makanannya enak Dan juga Jadi emang Mediterranean food Gitu ya Dan bukan Hanya aku aja Tuh yang bilang enak Karena ternyata Influencer Itu banyak banget Yang rekomendasiin Tempat itu Buat kalian Yang suka Dengan Pot Terakota Yang lagi tren Ini Bisa nyobain Ke desa Kasongan Disana Banyak Banget Pot Tanah Liat Karena emang Tempatnya Tanah Liat Kan disana Terus juga Aku kesana Kemarin Itu kayak berubah Banget Dan unik Gitu Jadi kayak Suasana Bali Tapi bukan Bali Gitu loh Rasanya Tapi vibesnya tuh Enak aja Cobain deh Itu emang Agak jauh sih Dari Malioboro Kayak lebih ke selatan Lagi But worth to visit Untuk kalian Yang pengen Ke tempat Yang lebih adventure Aku saranin Kalian nyobain Ke pantai Daerah Gunung Kidul Pantai di Jogja Itu ada Tiga scoopnya Gitu kan Yang pertama Pantai Daerah Gunung Kidul Yang kedua Pantai Parangkritis Yang ketiga Pantai Gelagah Di Kulon Progo Bedanya apa sih Grace Kalau kalian Ke pantai Gunung Kidul Itu cenderung Lebih sepi Tapi Ini juga tergantung Pantainya ya Yang paling deket Sama kota Itu tentunya Lebih rame Nah kalau kalian Suka nih ya Pantai yang sepi Jalanannya Masih bisa Dilewatin mobil Dan masih nyaman Terus emang Pantainya bagus Ada ciri khasnya Aku kasih kalian Contoh-contoh Pantainya ya Terus selain itu Pantai disana itu Pasirnya putih Dan lautnya itu Lebih bersih Karena memang Belum terlalu rame orang Tapi ya Kekurangannya itu Penjualnya sedikit Jadi kalian agak susah Untuk membeli makanan Jadi kalau mau kesana Kalian benar-benar Kayak piknik gitu loh Nyiapin makanan Dari Jogja Bedanya lagi Dengan Parang Tritis Adalah di Parang Tritis Itu pasirnya hitam Cuman memang Lautnya itu Luas banget Kalau di Gunung Kidul Itu maksudnya Kayak sempit-sempit Gitu lah istilahnya Nah itu tuh Bibir pantainya itu Panjang banget Jadi memang beda Banyak penjual nih Di Parang Tritis Daerah menuju ke sana pun Banyak banget makanan Beda sama di Pantai Gunung Kidul Yang memang Belum terlalu Diperhatikan pembangunannya Apalagi sih Bedanya sama Pantai Gelagah Di Pulauan Progo Kalau kalian pernah mendarat Di New York Yogyakarta International Airport Airport barunya Jogja Nah itu Itu Pantai Gelagah Atau Pantai Pulauan Progo Nah disana itu Memang agak beda Yang pernah aku kunjungi itu Pantainya Banyak tetrapodnya Yang mana itu digunakan Supaya Ombak-ombaknya itu Nggak hancurin Bibir pantai Kalau aku sih Nggak menyarankan Kalian buat Berenang Di Pantai Kelatan Selain itu Berbatasan langsung Dengan samudera Yang mana Artinya Ombaknya itu Gede Jadi itu Kurang friendly Buat kalian Mandi-mandi Tapi buat Dilikmat itu Bagus banget Dan kayak Nggak kalah Sama pantai Di daerah Timur Aku rekomendasi juga Kalian kalau ke pantai itu Dari pagi Jadi Kenapa sih Harus pagi-pagi Yang pertama Nggak macet Yang kedua Kalian sampai disana Belum panas-panas Amok Jam setengah Tujuh Paling Pol Terus Kalian bisa Jam sepuluh Pulang Waktu emang Matahari Panas Jam sepuluh Kalian pulang Jadi pas Karena perjalanan Dari Jogja Ke pantai Gunung Kidul Tadi itu Kurang lebih Dua jam Kalau aku Biasanya berangkat Sekitar jam Empat Terus Kalau kalian Nggak capek Bisa juga Kalian lanjut Ke perambanan Coba Kalau kalian Pengen Lihat sunset Yang bagus Bisa ke Candi Ratu Buko Tempat Shooting AADC Itu bagus Banget Emang Kalau Pas sunset Kalian butuh Tiga Harian Tapi Kalian juga Belum Explore Makanannya Jadi Jangan lupa Kalau ke Jogja Kalian Coba Gudeg Terus Jangan lupa Beli Bakhtian Coba Yang Keringan Dan Banyak Lagi Kulineran Ala Jogja Yang Bisa Kalian Cek Sendiri Setelah Kalian Explore Jogja Nah Habis Itu Kalian Bisa Ke Magelang Kalau Di Magelang Tapi Saja Kalian Mesti Ke Borobudur Di Borobudur Pun Juga Banyak Penginapan Habis Itu Setelah Dari Borobudur Kalau Kalian Suka Adventure Aku Sarani Nyobain Racting Tergantung Kalian Pengen Waktu Sungainya Deres Kalian Bisa Ke Kota Magelang Aku Pernah Nyobain Ke Museum OHD Kualian Yang Suka Lukisan Suka Area Seni Rupa Itu Kalian Cocok Buat Sana Cuma Cuma Butuh Waktu Waktu 1-2 Jam Waktu Road Trip Kali Itu Aku Sempet Nginap Di Mesa Stila Apa Sih Yang Menarik Dari Mesa Stila Gitu Kan Nah Dia Bangunannya Emang Udah Tua Jadi Buat Kalian Yang Suka Vila Modern Mungkin Kurang Cocok Buat Kalian Terus Enaknya Disana Itu Banyak Pegiatan Jadi Ada Plantation Coffee Tour Benar Aku Dijelasin Ada Tour Guide Gitu Dan Itu Udah Include Dalam Penginapannya Itu Tentang Bici Kopi Dari Pohon Sampai Dia Menjadi Kopi Nah Selain Itu Aku Ngerasa Breakfast Enak Dan Aku Lagi Jangan Lupa Nyobain Spa Disitu Karena Menurut Aku Spa Enak Dan Tempat Bagus Nah Setelah Dari Magelang Berakhirlah Rotret Ini Jadi Balik Lagi Ke Semarang Dan Dari Semarang Kalian Ke Jakarta Jadi Itulah Akhir Dari Rotret Ala Grace Ke Jawa Tengah Dan Jogja Kalian Bisa Ngubah Itinerary Sesuai Kebutuhan Kalian Mungkin Ada yang Mau Extend Atau Mungkin Mengurangi Waktu Perjalanannya Buat Kalian Yang Punya Rekomendasi Berbeda Atau Mungkin Lebih Baik Dari Yang Aku Punya Bisa Banget Kalian Comment Di Video Ini Supaya Orang Orang Lain Bisa Menyusun Itinerary Secara Lebih Bijak Dan Semoga Bermanfaat See you On my Next Video Bye Bye